Intro Gara-gara pandemik yang belakangan ini membuat masyarakat gak boleh berkeliaran dulu, muncullah sebuah aplikasi yang tiba-tiba viral. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam membuat conference. Ya, aplikasi Zoom. Aplikasi ini digunakan oleh hampir semua orang ya. Seperti pegawai kantoran yang harus berkoordinasi work from home, para pelajar yang diberikan materi lewat Zoom, dan juga masyarakat lainnya dengan berbagai kepentingan lainnya. Wow, kalau bicara soal Zoom nih, apa kalian kenal siapa CEO dan pendiri aplikasi tersebut? Aku kasih tau bocorannya ya, saat ini dia udah merauk keuntungan triliunan rupiah. Wow, keren kan? Eh, tapi dulunya dia kesulitan dapat visa sampai ditolak beberapa kali loh. Hmm, gimana kisahnya? Oke, simak terus videonya biar kita bisa belajar dan mendapatkan inspirasi kesuksesan dari Eric Yuan, pendiri dan CEO dari Zoom. Yang pertama, nekat pergi ke Amerika untuk bekerja. Setelah lulus dari santung University of Science and Technology, sebenarnya Eric sempat bekerja di Jepang. Tapi pada tahun 90-an, dia melihat ada peluang besar di Amerika karena bisnis internet sedang melonjak. Dia pun akhirnya memutuskan untuk bekerja ke Amerika Serikat. Tapi sayang seribu sayang, perjalanannya ini bukanlah perjalanan yang mudah. Visa yang ia ajukan ditolak sampai 8 kali. Akhirnya setelah 8 kali tanpa henti ia berjuang, visanya pun dapat terbuat. Dan tibalah ia di Silicon Valley pada tahun 1997 dan diterima bekerja di WebEx yang saat itu masih perusahaan kecil. Yang kedua, berhasil menjadi vice president perusahaan multinasional. WebEx tumbuh pesat dan akhirnya diakuisisi oleh Cisco pada tahun 2007. Dengan kegigihannya, Eric pun menanjak karirnya dan menjadi vice president dari Cisco ini. Tapi ia memutuskan untuk melepaskan jabatannya tersebut untuk mengembangkan perusahaannya sendiri. Yang ketiga, mendirikan Zoom. Ide dasar dari mendirikan Zoom adalah ketika awal Eric masuk kuliah di China. Kadang ia pergi 10 jam naik kereta untuk mengunjungi pacarnya aja. Ia pun mengimajinasikan cara lain agar bisa mendatanginya tanpa harus berpergian jauh. Impian itulah yang akhirnya menjadi ide dasar dari Zoom. Sampai akhirnya setelah ia melepaskan jabatannya dari Cisco, ia pun resmi mendirikan Zoom di tahun 2012. Yang keempat, kesuksesan Zoom. Eric harus berpikir keras agar produknya berbeda dengan Skype milik Microsoft, Hangouts milik Google, dan juga Cisco yang masih memimpin dalam video konferensi. Setelah mendapatkan dana sebesar 6,5 juta USD dari Horizon Ventures mirip Lika Xing, Zoom mampu mendapatkan dana tambahan sebesar 30 juta USD dari Emergence Capital pada tahun 2015. Sekarang ini, Zoom yang didirikan oleh Eric Yuan bisa bersaing dengan banyak perusahaan teknologi berkeras dunia lainnya. Eric Yuan saat ini adalah pemilik saham terbesar lain konferensi video Zoom Video Communication Inc. yang mendapatkan 751 USD dari penawaran sahamnya kepada publik. Berdasarkan Transparency Market Research, pasar konferensi video global diperkirakan akan meningkatkan hingga 8% per tahun sampai 2026, karena sekarang ini semakin banyak pekerja yang bekerja dari rumah. Klien Zoom saat ini termasuk Uber Technologies dan juga Wells Fargo & Co. Zoom dilaporkan memperoleh laba bersih sampai 7,6 juta USD dengan pendapatan total mencapai 331 juta USD per tahunnya. Saham Zoom ditawar oleh Morgan Stanley, JP Morgan Case & Co., Goldman Sachs Group Inc., dan juga Credit Suisse Group IG. Wow, keren kan? Yuk, jangan menyerah untuk hal sekecil apapun. Coba bayangkan deh, kalau waktu itu Eric menyerah dalam mendapatkan visanya. Mungkin gerbang-gerbang kesuksesannya nggak akan terbuka sampai saat ini. Semangat ya, sobat finansialku. Semoga terinspirasi. See you at the next video. Bye-bye!